Untuk men-support Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara melihat apakah CPU kalian sudah mendukung teknologi virtualization atau belum. Virtualization technology atau disingkat sebagai VT adalah teknologi yang harus kalian aktifkan jika ingin menggunakan emulator. Seperti Android Studio, VirtualBox, ataupun bermain game di aplikasi Android emulator. Seperti Bluestack atau Knox Player. Teknologi virtual ini bisa kalian temukan pada CPU AMD ataupun Intel. Pada CPU AMD disebut sebagai VTX atau AMD V. Sedangkan pada CPU Intel disebut sebagai Intel VT. atau VTX. Salah satu cara untuk melihat apakah CPU kalian support VT adalah dengan menggunakan CPU-Z. Aplikasi CPU-Z bisa kalian gunakan pada Windows 7, 8, dan 10. Jika kalian sudah menginstall CPU-Z, kalian tinggal membukanya. Pada Start Menu, kalian ketikan CPU, Enter, dan kalian pilih Yes. Pada tab CPU, kalian bisa menemukan apakah prosesor kalian sudah support dengan melihat pada bagian Instruction. Di sini kalian cari VTX. Jika kalian menemukan VTX, berarti CPU kalian bisa menggunakan virtualization technology. Sedangkan jika kalian menggunakan CPU AMD, kita akan melihat pada mesin pencari. Kita ketikkan CPU-Z AMD. Kita lihat pada bagian gambar. Di sini, pada bagian Instruction, untuk AMD, kalian tinggal mencari AMD V. Jika kalian menemukannya, berarti CPU AMD kalian sudah support dengan virtualization technology. Dan yang berikutnya, untuk melihat apakah VTX sudah aktif atau belum di komputer kalian, kalian bisa pergi ke Task Manager di sini. Klik kanan. Dan kalian pilih Task Manager. Dan kalian pergi ke bagian Performance. Di CPU di sini, kalian lihat pada bagian Virtualization. Jika memiliki tulisan Disable, berarti teknologi VT pada komputer kalian belum diaktifkan. Tentunya untuk mengaktifkannya, kalian harus pergi ke BIOS. Itulah cara melihat apakah CPU kalian sudah support teknologi VT atau belum. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silakan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini. Dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Selamat menikmati.